Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami rangkum untuk menemani pagi anda Bersama saya, Tidak Sabri Mita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Selasa 26 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Bus Transjakarta terlibat kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Timur Setidaknya dua orang tewas dalam peristiwa tersebut Dua bus Transjakarta rusak parah setelah bus yang datang dari arah yang sama menabrak bagian belakang bus lainnya Yang sedang berhenti di halte cawang Ciliwung, Jakarta Timur Kasih laka lantas Polga Metro Jaya, Komisaris Eko Setiobudi Wahono menduga penyebab kecelakaan lantaran sopir mengantuk Sehingga tidak menginjak pedal rem kemudian menumbruk bus di depannya Sementara itu pemirsa berdasarkan keterangan salah seorang penumpang yang selamat Hilaludin menceritakan bahwa kronologi kecelakaan bermula saat bus yang ditumpanginya tengah berhenti Kemudian tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh bus lainnya Akibatnya dua orang tewas menjadi korban dalam kecelakaan tersebut Dimana salah satunya merupakan seorang supir dan satu lagi penumpang Praktik prostitusi online ternyata masih marak terjadi meski di tengah pandemi corona Kali ini, Sapol PP Tangerang Selatan menjaring seorang pekerja seks komersial yang tengah hamil 4 bulan PSK yang hamil 4 bulan tersebut nekat menjajakan diri dengan tarif hingga 1,5 juta rupiah sekali kencan Wanita 27 tahun asal Subang Jawa Barat ini mengaku belum 1 tahun menjajakan diri lewat aplikasi micet di kota Tangerang Selatan Ia bersama 4 orang lainnya terjaring Sapol PP saat sedang bersama laki-laki di sebuah kamar kos Seksi penyelidikan dan penyelidikan Sapol PP kota Tangerang Selatan, Muksin menyebut Untuk sekali kencan, PSK hamil itu memasang tarif hingga 1,5 juta kepada konsumen Namun saat dipergoki hanya menarifkan 1 juta Sementara itu, saat ini seluruh PSK yang terjaring razia telah dikirim ke yayasan di Anyerbanten Untuk mendapat pemulihan mental sekaligus pembinaan sebelum dikembalikan ke pihak keluarga Selanjutnya pemirsa memanfaatkan kolong flyover sebagai ruang berkreasi Warga memilih untuk melepas penat setelah bekerja dengan menyeruput kopi panas di Sleepy Skateboard Warga Jakarta kini bisa sumringah dengan dibukanya kembali Sleepy Skateboard di kolong flyover di Jalan Palmerah Selatan, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat Sarana Sleepy Skateboard juga menyediakan taman bermain sekaligus fasilitas berolahraga seperti jogging track Berdasarkan pantauan pos kota, situasi dan kondisi taman nampak begitu bersih dan terawat Bahkan tak terlihat sama sekali ada sampah berserakan di areal tersebut Lokasi Sleepy Skateboard yang tidak jauh dari Halda Transjakarta sangat mudah dijangkau oleh warga Sehingga para pengunjung juga semakin ramai berdatangan untuk menikmati suasana hiruk pikuk ibu kota Bahkan suasana malam itu semakin nyaman dengan sorot lampu yang menerangi hampir seluruh sudut areal Nah gimana? Menarik banget kan? Sleepy Skateboard kolong flyover untuk dikunjungi Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian pos kota Edisi seles 26 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Tidak Zabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.